Berikut ini cara melihat CES di HP Android. Ini saya praktekkan di HP Xiaomi, kemudian OPPO, Realme, Samsung, dan Vivo. Kalian bisa nonton sampai habis sesuai dengan merek HP kalian. Ini pertama HP Xiaomi. Kalau Xiaomi paling efektif kita melihat CES itu per aplikasi. Intinya aplikasi yang kalian gunakan. Seperti sering menonton Youtube, tekan lama Youtube. Pilih info APL atau icon I yang dilingkar. Pilih penyimpanan. Nah, di sini ada CES. CES itu yang namanya berkas sampah. Jadi kita bisa pilih hapus CES. Nah, seperti itu akan menjadi 0. Atau kalian bisa pakai aplikasi keamanan. Pilih lihat di sini. Tapi cara ini kurang efektif karena CES yang ada di setiap aplikasi itu tidak bisa dihapusnya. Hanya beberapa saja. Pilih pembersih ini untuk melihat CES-nya. Jadi ulangi pada aplikasi yang lain. Pilih penyimpanan dan lihat CES-nya seperti itu. Kemudian untuk kalian yang pengguna ponsel OPPO sama saja. Kalau OPPO itu ingin melihat CES-nya itu beraplikasi juga. Misalnya sering nonton Youtube, pilih info APL, pilih penggunaan penyimpanan. Nah, CES-nya adalah 8 MB. Terutama yang sering menghasilkan CES itu Facebook, Instagram yang sering kita gunakan. Jadi, kalian bisa bersihkan seperti ini. Jadi, hanya pada aplikasi yang sering digunakan saja. Kalau aplikasi tidak digunakan itu tidak akan menghasilkan CES. Jadi, di sini HP Samsung. Samsung hampir sama. Dia tidak ada fitur khusus untuk melihat CES-nya. Jadi, kita melihatnya itu. Takal lama pilih akun I yang di lingkar ini. Nah, seperti ini. Pilih bagian penyimpanan. Terus, di sini ada CES-nya. Pilih hapus memori. Kalau Samsung namanya memori. Kalian bisa praktekkan di aplikasi yang lain. Kemudian, untuk Vivo. Itu dia di file managernya. Di aplikasi Files. Namanya itu Files. Jadi, kalian cari saja aplikasi yang namanya Files. Yang ini. Kemudian, pilih bersihkan. Nah, di sini akan ada file sama. Pilih hapus. Namun, cara ini tidak efektif juga. Setiap aplikasi itu masih ada CES-nya. Takal lama, pilih info aplikasi atau ikon I yang di lingkar. Pilih penyimpanan. Nah, CES-nya masih ada walaupun kita hapus pakai itu. Jadi, paling efektifnya itu kita. Takal lama aplikasi, pilih info aplikasi atau ikon I yang di lingkar. Pilih penyimpanan. Pilih hapus CES. Jadi, seperti itu. Itu saja. Semoga bermanfaat.